Komunitas Paralayang Kabupaten Inde yang tergabung dalam Federasi Aerosport Indonesia FASI Nusa Tenggara Timur siap menjalani seleksi menjadi atlet paralayang mewakili NTT pada PON 2024 mendatang di Aceh. Laporan Rovinus mula. Komunitas Paralayang Kabupaten Inde dibangun sejak tahun 2015 saat ini. sudah memiliki 30 atlet semuanya berasal dari Kabupaten Inde dan para atlet tersebut sudah memiliki lisensi untuk terbang. Demikian disampaikan Jonny Bunyu pelatih atlet paralayang Kabupaten Inde ketika dikonfirmasi RRI pada Sabtu 28 Januari 2023 di Inde. Jonny mengatakan kegiatan paralayang baru benar-benar exit pada tahun 2020 di mana peluk paralayang Kabupaten Inde mendapat support dana dari Kementerian Pariwisata untuk membiayai para atlet. Dikatakan sejak tahun 2020 pihaknya berhasil membimbing 30 penerbang yang terdiri dari 17 penerbang RIA dan 13 penerbang WANIDA. Semuanya berasal dari Kabupaten Inde. Dijelaskan 30 atlet paralayang asal Kabupaten Inde tersebut saat ini usia masih muda dan olahraga paralayang tidak dibatasi usia. Kemudian usia paling muda untuk dilatih menjadi penerbang yakni usia kelas 1 SMP. Nah kami dari pemerintahan provinsi kemarin sudah bicara target pemerintahan provinsi untuk olahraga di Gentara kebetulan bukan paralayang tapi paralayang itu paralayang itu paralayang dikasih motor. Nah itu yang akan dikirim oleh pemerintahan provinsi untuk dipertandingkan di PON 2024 di Aceh. Jadi sekarang kita lagi mempersiapkan kebetulan yang ketuanya Marsma Punawirawan EPI Mbu Agapitus. Ya beliau dari Nagekeo. Nah beliau menjadi ketua umum paramotor NTT. Saya sendiri kebetulan sebagai ketua harian paramotor NTT. Dan atlet-atlet kebetulan yang saya ajak sekarang ini mereka juga adalah bagian dari atlet paramotor NTT. Joni mengatakan Federasi Aerospot Indonesia Fasim Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah menargetkan untuk olahraga di Gentara. Pemerintah provinsi akan diikut sertakan atlet paralayang. Dan saat ini Federasi Aerospot Indonesia Fasim Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang melakukan seleksi para atlet untuk mewakili provinsi NTT dalam pekan olahraga di Aceh tahun 2024 mendatang. Sementara Rindiani Putri Novi, atlet paralayang asal ND mengatakan, Untuk menjadi seorang penerbang kita harus percaya diri dan yakin bahwa kita bisa terbang. Novi menjelaskan setelah mengikut olahraga dirgantara dirinya merasa bangga dan saat ini Novi sendiri sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi sebagai atlet paralayang untuk mewakili NTT dalam PON 2024 mendatang. Ini pertama rasanya kayak bisa tidak ya terbang sendiri tanpa harus orang lain yang mendatang di belakang. Pas kayak pentingnya percaya diri sampai di atas tuh lihat, oh kalau saya tuh bisa terbang gitu. Kayak tidak menyangka saja sih kalau terbang sampai di atas kayak orang lain tidak bisa mungkin kayak saya. Jadi kayak bangga saja. Kalau seandainya saya sudah sampai di juara nasional, saya akan membangun dari ND khususnya untuk kampung saya dari Ulaare, Rorena Barat. Untuk membangun adik-adik yang kin, dulunya seperti saya tidak menjadi penerbang, bisa menjadi penerbang. Novi mengatakan ke depan jika sudah menjadi atlet nasional, dirinya akan membangun olahraga diri antara di ND, kemudian mendorong adik-adik untuk bisa menjadi atlet dan tampil sebagai penerbang. RRI Endero Filos Fula melaporkan. Saudara sekian Warta Berita Daerah edisi Selasa 31 Januari 2023. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.